Halo semuanya, saya Mohd Irfan Syah, NRP 1041181000038 dari kelas Wastek, Teknik Kimia Industri, kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai JEVA, Juice Evaporation Technology, atasi masalah pangan bagi petani buah selama pandemi. Sektor agrikultur adalah salah satu sektor yang terdampak selama masa pandemi COVID-19. Masalahan utama yang muncul adalah kemengenai ketahanan pangan diakibatkan oleh perhalangnya distribusi pangan oleh PSBB yang berlaku atau pembatasan sosial berskala besar. Di negara Vietnam, yang terkenal akan pasar agrikulturnya juga terdambak akan hal tersebut. Banyak sekali dijual seri buah dalam kemasan botol yang tidak bisa tahan lama. Oleh karena itu, beberapa peneliti dari Hanoi University of Science and Technology di Vietnam berinovasi membuat JEVA, Juice Evaporation Technology. Alat ini memiliki beberapa tuntungan dan kelebihan. Alat ini beroperasi pada suhu 45 derajat Celcius dan di bawah dan dengan tekanan ambien. Oleh karena itu, alat ini memiliki beberapa kelebihan yang utama. Yang pertama adalah high quality dari ekstraknya atau konsentrat dari buah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah high efficiency dari energi yang digunakan, yaitu tidak lebih dari 17% energi dan hanya menggunakan energi listrik saja. Yang ketiga adalah zero waste. Alat ini dapat menghasilkan sari buah yang mana konsentrasi, konsentrat, dan kondensat dari buah hasil produksi dapat digunakan semuanya. Jadi tidak ada limbah. Yang keempat adalah multi fruit system. Jadi buah ini, dari alat ini dapat digunakan banyak berbagai macam buah. Kemudian yang kelima adalah portable atau mobile. Jadi alat ini dapat digunakan dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan dari petani. Yang terakhir, alat ini juga smart. Kenapa? Karena alat ini dapat dimonitor dan dikontrol serta dioperasikan menggunakan internet dengan bantuan artificial intelligence. Semua hal ini mendukung dan berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals 2020. Pada tiga poin utama, yaitu yang pertama adalah tanpa kelaparan. Dan yang poin kedua adalah poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan kesejahteraan. Dan yang terakhir poin ketujuh, mengenai energi bersih dan tersangkau. Sekian pemahaman saya mengenai Jeva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.